Kesempatan ini disampaikan Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT Kabupaten Sintang, Hermanto Aci. Dirinya menyampaikan akan meniadakan perayaan Imlek yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil untuk mencegah penularan COVID-19 dengan parian baru Omikron, yang saat ini sedang diantisipasi bersama oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian pada penyambutan pergantian tahun baru Imlek 2573 Kong Zili dan Cap Gome, Hermanto, mengajak warga Tionghoa untuk lebih memaknainya dengan hal yang bermanfaat bersama keluarga di rumah. Kita masih ada COVID-19, apalagi ada varian baru Omikron, karena intinya kita tidak ada merayakan secara besar-besaran. Hanya kalau untuk lampion, untuk kursesoris semua, kita boleh masang di rumah masing-masing. Untuk memeriahkan suasana pergantian tahun baru Imlek dan Cap Gome di Kabupaten Sintang, Hermanto mengajak warga Tionghoa memasang pernak-pernik yang bernuansa budaya, seperti lampion, bunga-bunga, dan ornamen-ornamen lainnya di rumah masing-masing. Dari Sintang, Hendriono memberi tekan. Dari Sintang, Hendriono memberi tekan.